Postingan terakhir Kusnan Aminuddin, sebelum nekat habisi nyawa wanita idaman dipati, sering galau percintaan. Postingan Kusnan Aminuddin, 21, sebelum membunuh wanita Ratri Pramudita, 21 karena cemburu tunangan dengan pria lain jadi sorotan. Lewat akun TikTok milik pribadinya Kusnan Aminuddin kerap kali membuat postingan galau tentang percintaan. Di beberapa postingan sebelumnya salah satunya tertulis, semesta tahu kita saling mencintai tapi di lawul mahfuz nama kita tak saling tertulis untuk hidup bersama. Kasat Reskrim Polresta Patikompol M. Alvan Arnin mengatakan, berdasarkan pemeriksaan sementara, motif pelaku adalah cemburu lantaran RP hendak menikah dengan lelaki lain. Dia menyebut, sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat, RP, 21, yang juga merupakan warga desa Ronggo, kecamatan Jaken, datang ke rumah tersangka dengan mengendarai sepeda motor. Untuk diketahui, menurut informasi yang beredar di media sosial, RP datang ke rumah K untuk mengambil ponsel. Alvan mengatakan, mereka berdua sempat berbincang di dalam kamar. Saat itulah terjadi cekcok karena tersangka marah mendapatkan kabar bahwa korban telah bertunangan dengan pria lain. Saat terjadi cekcok, tersangka membenturkan kepala korban ke tembok sebanyak tiga kali hingga korban tidak sadarkan diri. Kemudian korban ditusuk dengan gunting, jelas Alvan. Sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat, ibu tersangka pulang ke rumah dan mengetuk pintu kamar tersangka. Karena tidak dibukakan dan mencium gelagat mencurigakan, dia kemudian minta tolong kepada warga untuk merayu tersangka membuka pintu kamar. Namun, tersangka tetap tidak mau membukakan pintu. Akhirnya warga melapor kepada kepala desa dan diteruskan ke Polsek Jaken. Alvan menuturkan, tim Inavis Satreskrim Polresta Pati telah melaksanakan olah TKP di rumah korban dan terduga pelaku. Tersangka telah ditangkap polisi dan ditahan. Ada pun jasad korban juga sudah dalam proses diautopsi oleh Polda Jateng. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut sembari menunggu hasil autopsi. Sementara itu, ibu korban, Suntari, menyebut bahwa putrinya tidak pernah berpacaran dengan pelaku. Menurut Suntari, putrinya mendatangi rumah Udin di RT 5 RW 1 untuk keperluan membayar telepon seluler yang dia pesan. Datang itu ibu ya? Anak saya terus ke sana ke rumahnya Udin. Mau bayar HP. Katanya sudah ada HP-nya, mau dibayar, suruh ke sana. Tapi enggak, dari berjam-jam itu ya? Dari jam berapa tadi? Jam 7. Sampai jam berapa enggak balik? Sampai jam 9. Terus ibunya? Cari. Cari ya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.